Halo guys, disini saya mau membuat video simpel, video tutorial simpel untuk membuat folder di mana folder tersebut itu tidak bisa di delete dan tidak bisa diakses. Jadi ketika kita menyimpan suatu file di dalam folder tersebut, ketika ada orang yang mau coba menghapusnya, maka dia tidak bisa melakukan. Jadi kemarin saya sudah coba live, mohon maaf, videonya saya hapus karena suara dan gerak videonya tidak matching, sehingga tidak sinkron dia. Jadi disini saya buat seperti ini saja gitu, biar mudah untuk dilihat. Oke langsung saja kita mulai, disini kita buat dulu foldernya itu, kita buat tutorial, kemudian di dalam tutorial kita buat folder baru. Misalnya kita buat folder, nah disini kan saya ada buat folder baru, cara settingnya itu agar folder tersebut tidak bisa di delete, klik kanan, properties, security, kemudian edit, add atau tambahkan. Nah disini, nah disini buat saja everyone, everyone itu semua user yang ada di komputer ini. Oke everyone sudah ada, kemudian pada permissions for everyone itu deny. Jadi artinya semua user ingin mengakses folder tersebut, maka tidak bisa. Sudah ter-checklist semua, kemudian apply. Yes. Oke. Oke. Nah ini folder sudah tersetting dan tidak bisa di delete. Kita coba delete ya. Kek kanan. Delete. Tuh, ada peringatan seperti ini. You need permission to perform this action. Try again. Kita coba hapus ulang, tidak bisa. Try again lagi. Tidak bisa. Kita buka pun dia tidak bisa. Tidak bisa. Nah untuk membukanya itu, kita balikkan saja lagi settingannya. Dengan cara, klik kanan pada folder tersebut, properties, security, everyonenya itu di edit. Kemudian pindahkan lagi checklistnya ke low, apply, ok, ok. Dan kita coba buka. Sudah bisa ya. Kemudian kita coba delete. Sudah bisa, sudah hilang. Nah sekarang kita coba simpan file di folder tersebut. Tes. Kita simpan di tutorial dengan nama tes. Save. Oke. Di tutorial, ada file namanya tes. Kita buat folder lagi. New folder. Tesnya itu kita pindahkan ke new folder. Artinya di dalam new folder itu ada file dengan nama tes. Kemudian, ini masih bisa kita buka. Kemudian kita coba protect. Dengan cara klik kanan. Properties. Security. Edit. Add. Tambahkan everyone. Kemudian, checklist deny. Apply. Yes. Ok. Ok. Nah, kita buka. Dia nggak akan bisa terbuka. Kita delete. Dia nggak akan bisa ter-delete. Nah, jadi file itu aman di dalamnya. Insya Allah. Sekarang kita buka ya. Kita, settingannya kita ubah lagi. Klik kanan. Properties. Security. Edit. Allow. Apply. Oke. 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 Kita buka. Masih ada file-nya. Oke. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Jangan lupa like. Videonya di like. Jangan lupa juga di klik loncengnya. Jadi, jika saya ada membuat tutorial baru. Itu akan menotifikasi ke HP Anda. Dan subscribe. Itu yang terutama. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.